Intro Shalom saudara-saudara, saat ini kita mau berbicara tentang perubahan. Adalah kenyataan bahwa hidup terus berubah. Kalau dulu ke bank kita mengharapkan ketemu teller, sekarang yang kita ketemu mesin. Kalau ke restoran kita mengharapkan menu dengan waiters yang manis, sekarang kita ketemu adalah QR Code. Itulah kenyataan perubahan, bahkan diri kita secara fisik juga berubah. Jadi masalah tentunya ada saat perubahan itu berjalan membuat kita tidak senang hati. Tidak semua yang berubah itu membuat kita nyaman. Bahkan ada yang membuat kita galau, membuat kita ingin menolak perubahan tersebut. Saudara-saudara ku, kalau kita lihat apa yang disebutkan firman Tuhan di dalam surat 1 Korintus. Coba nanti cari ayatnya, yaitu Kau adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Berarti dalam perubahan itu, seringkali kita ingin dunia kita ubah, orang kita ubah. Orang lain kita ingin ubah pikirannya, perilakunya, polanya, sikapnya. Tapi kalau Alkitab menunjukkan, bukankah sangat penting kita sendiri siap untuk diubah di dalam hidup batin niah kita. Di dalam apa yang menjadi akar inti seluruh diri kita. Berubah tidak mudah, saudara ku, karena berarti ada sesuatu yang didapatkan baru, tapi ada sesuatu yang harus dibuang. Yang dibuang itu seringkali yang penting, yang kelihatannya bernilai. Dan kalau kita gagal, jangan marah. Seorang bernama Thomas Akebis, yang menulis buku Imitatio Christi, atau Meniru Kristus, mengatakan, jangan kecewa kalau orang lain tidak bisa kita ubah menjadi menurut mau kita. Kita sendiri tidak bisa mengubah diri kita kadang-kadang menurut yang kita rindukan dan harapkan. Bukan. Terserah mengapa kita perlu berubah? Satu jawabannya, Tuhan menyediakan begitu banyak berkat di masa lalu. Kini pun ada. Bahkan di masa depan, Dia sediakan begitu banyak berkat, yang tidak akan mengalir ke hidup kita, karena kita tidak siap menerimanya. Untuk siap menerima menampungnya, kita perlu terlebih dahulu diubah menjadi orang yang Dia inginkan. Menjadi orang, menjadi inspirasi buat orang lain, dan membuat orang lain terberkati. Sehingga Tuhan selalu dimuliakan. Maukah Anda menjadi orang seperti itu? Pikirkan dan renungkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.